Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisah Warganet Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita Yang saya dapatkan dari akun twitternya At UKM Pengamatan Cerita ini berjudul Keluarga Korban Pesugian Seperti apa ceritanya? Tau selama-lama, kita ke ceritanya Masih ingat dengan tweet ini? Saat miris ketika dulunya Memuja-muja setan untuk harta Namun sekarang sukmanya Entah kemana Karena perjanjian yang tak bisa ditepati Begitulah garis besarnya Ini adalah cerita nyata dari salah seorang teman Yang mengenalkanku pada seseorang Kita panggil saja namanya Michelle Waktu itu tidak ada niatan untuk bercerita Namun karena biasanya Sebuah obrolan lama-kelamaan Pasti akan membahas tentang penggaiban Barulah dia bercerita tentang ayah dan ibunya Yang mempraktekkan pesugian Butuh waktu yang agak lama mendapatkan detail ceritanya Apalagi sampai sekarang Hal itu masih mengantui keluarga Michelle Bahkan diselah waktu menceritakan Michelle selalu meneteskan air mata Dia sudah benar-benar hilang akal Dan tidak menyangka Ini semua bisa terjadi Kepada keluarganya Kukira cuma sinetron aja mas Kejadian kayak gini Ternyata aku alami sendiri Dengan mata yang sembah Ini semua bermula ketika Michelle masih kecil Ketika kedua adiknya belum lahir ke dunia Dulu ayahnya bekerja di sebuah perusahaan besar Di Yogyakarta Dan ekonomi keluarga Bisa dibilang berkecukupan Hingga suatu waktu sang ayah dipecat Karena divitna menggelapkan uang Oleh teman kantornya Dari sinilah ekonomi keluarga berubah total Sang ayah yang kesulitan mencari pekerjaan Dan pekerjaan ibunya sebagai ART Tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Lama-kelamaan Barang-barang berharga Satu persatu dijual Mobil Motor Dan perhiasan dijual hanya untuk kebutuhan sehari-hari Sembari sang ayah yang bekerja serabutan Michelle yang pada waktu itu baru akan masuk SD Berbarengan dengan sang ibu Mengandung adik pertamanya Kebutuhan yang semakin meningkat Membuat sang ayah kebingungan Mencari nafkah Akhirnya diputuskan untuk menjual rumah Dan mencari yang lebih murah Namanya rumah Pasti tidak secepat itu terjual Butuh berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun Sang ayah tak habis sakal Dia menawari rumahnya ke beberapa orang Dan juga ke teman ayahnya dahulu Sang ayah berkelana ke sana kemari Untuk menjual rumahnya Namun di tengah perjalanannya Ketika Michelle masih diselimuti kepolosan Suatu hari sekitar jam 11 malam Rumahnya didatangi oleh Tidak aneh Karena memakai baju yang sama semua Dan pakaian yang dipakai Dari atas sampai bawah Berwarna hitam Dan salah satu dari mereka Membawa sebuah plastik hitam besar Michelle sempat bertanya kepada ibunya Mereka itu siapa? Karena Michelle belum pernah melihat orang-orang itu sama sekali Usut punya usut Ternyata ibunya juga tidak tahu Dengan orang-orang Yang datang pada waktu itu Michelle tidak tahu Yang diobrolkan sang ayah Dengan segerombolan orang itu Karena mereka berkerumun Di dekat mobil Yang agak jauh dari teras rumahnya Tak lama kemudian Sang ayah ikut dengan segerombolan Dan pergi entah kemana Sang ibu sempat bertanya Namun sang ayah hanya diam Bukan satu dua hari Sang ayah tak kunjung pulang Hingga tujuh hari lamanya Sang ibu yang sedang mengandung Kebingungan Dan tidak tahu Mencari kemana Apalagi dia tidak mengenal orang-orang Yang datang malam itu Di tengah kebingungan Karena sang ayah tak kunjung pulang Tiba-tiba di suatu pagi Ketika Michelle berangkat ke sekolah Dikagetkan sang ayah Yang sudah ada di teras rumah Tetapi Michelle melihat Ada sesuatu yang berbeda Dari ayahnya Sang ayah yang biasanya terlihat murung Kali ini terlihat bahagia Beda banget pokoknya Pas itu ayahku kayak bahagia banget Malah ngantar aku ke sekolah Padahal biasanya Nggak pernah sama sekali Michelle yang bertanya-tanya Di dalam hati Sempat kebingungan Walaupun dia senang Melihat ayahnya sekarang Sudah tidak bersedih lagi Di balik ayahnya yang bahagia itu Ternyata sang ayah bercerita Kepada ibunya Bahwa sudah bekerja lagi Dan pekerjaan Ia dapatkan Dari salah seorang teman barunya Teman baru yang dimaksud Adalah segerombolan orang Yang datang malam itu Ibunya bertanya Kepada sang ayah Yang kemarin itu Siapa pak? Kok aku baru lihat ya? Itu temenku bu Aku ketemu pas nawarin rumah Yang mau kita jual Tapi nggak jadi ku jual Aku udah dapet kerja Gajinya juga lumayan Sejak ayahnya bekerja lagi Ekonomi keluarga Michelle Berubah drastis Yang dulunya ingin menjual rumah Malah ayahnya membeli rumah baru Dan bisa dibilang lebih besar Dari rumah sebelumnya Apapun dibeli oleh ayahnya Untuk kebahagiaan keluarga Hingga adik pertamanya lahir Ekonomi keluarga semakin naik Dan tak jarang ayahnya berkontakan di mobil Michelle yang ikut kecepratan bahagia Karena apapun yang ia inginkan Selalu diberi oleh ayahnya Bahkan dari teman Michelle yang lain Michelle bisa dibilang paling loyal Dan dianggap orang kaya Waktu terus berjalan Michelle dan adiknya yang bertambah dewasa Semakin jaya Dan bahagia Dengan kehidupan mereka Hingga suatu hari Sempat ada pertengkaran hebat Antara ibu dan ayahnya Pertengkaran ini terjadi Karena ibunya mempermasalahkan sang ayah Yang selalu pergi sampai pagi hari Dengan sekirombolan teman Yang selalu menggunakan pakaian hitam Menurut penuturan Michelle Memang di hari-hari tertentu Sang ayah selalu pergi Entah kemana Dan pulang ketika subuh tiba Ketika ditanya Sang ayah selalu menjawab Lembur Sang ibu yang awalnya percaya Lama-kelamaan curiga Dengan kebiasaan sang ayah Iya masa lembur cuma tiap hari-hari itu mas Dan lemburnya itu Pasti dia berangkat jam 9 malam Sampai subuh Begitulah penuturan Michelle Ketika mengobrol denganku Pertengkaran yang terjadi Tidak membuat lembur ayahnya berubah Pertengkaran itu terus berulang-ulang Hingga ibunya lebih baik mengalah Dan membiarkan kebiasaan ayahnya Yang cukup aneh itu Bertahun-tahun lamanya Michelle selalu melihat ayahnya Dengan kebiasaan Yang tidak pernah ditinggalkan Ayahnya juga lama-kelamaan Berubah jadi lebih pendiam Dan lebih banyak di luar Daripada di rumah Ayahnya bertambah berubah Ketika adik keduanya lahir Ayahnya semakin menjadi-jadi Yang dulunya ia tidak pernah Mengajak gerombolan temannya itu ke rumah Setelah adiknya lahir Ayahnya sangat sering mengajak mereka Ke rumahnya Karena mungkin terlalu sering ke rumah Michelle dan keluarga malah menjadi akrab Dengan parah gerombolan berpakaian hitam itu Bahkan tak jarang Ayahnya mengajak salah satu dari mereka Untuk menginap di rumahnya Sang ibu yang dulunya kesal Dengan kebiasaan ayahnya Berubah 360 derajat Ketika ibunya tahu Bahwa sang ayah pergi lembur Dengan para gerombolan itu Awal tuh kesel mas Ya mungkin karena udah kenal Jadi malah akrab mas Ibu juga udah gak kesel lagi waktu itu Semenjak mereka akrab Dengan para gerombolan itu Michelle merasa sesuatu yang aneh Pada dirinya Dia sering bermimpi bertemu dengan ular Berkepala wanita Dengan tangan yang menggenggam Sebilah pedang panjang Berlumuran darah Mimpi itu berulang kali terjadi Namun Michelle tidak berani bercerita Kepada ayah Dan ibunya Karena dia berpikir Hanya mimpi yang kebetulan berulang-ulang Lama-kelamaan Michelle merasa ada yang janggal Ketika ayahnya pergi lembur Seperti biasanya Michelle sering mendengar Ketukan dari cendela kamar Dan dia merasa selalu ada yang mengawasi Di malam dimana ayahnya pergi Kembali lagi Ia merasakan itu berulang kali Hingga tibalah titik dimana Michelle Tidak kuat lagi Iya mas Aku ngerasa itu tiap ayahku pergi Pas aku tidur sama adekku Adekku juga denger Dia juga takut mas Ngetoknya terus-terusan Gak berhenti Michelle bercerita Apa yang selalu dialaminya Kepada ayah Dan ibunya Ibunya panik Dan menyarankan untuk didatangkan Ahli spiritual Namun berbeda Dengan tanggapan ayahnya Yang hanya diam Bahkan tidak setuju Dengan saran mendatangkan Ahli spiritual Misal kebingungan Dengan tanggapan ayahnya Yang biasa saja Bahkan seperti menghiraukan Apa yang dialaminya Dia juga melihat Raut ibunya Yang keheranan Ketika melihat tanggapan Sang ayah Sempat terjadi perdebatan Namun sang ayah menang Dalam perdebatan itu Anehnya Sang ayah mengancam Tidak akan kembali ke rumah Kalau tetap mendatangkan Ahli spiritual Misal masih merasakan Gangguan itu Bahkan berbulan-bulan Lamanya Walaupun kadang hilang Akan tetapi Mimpi bertemu sosok ular Juga masih mengantuinya Ibunya menyarankan Berpindah kamar Dan tidur bersamanya Misal Mengiyakan Dan benar saja Gangguan dan mimpi itu Tidak pernah ia rasakan Sama sekali Di kamar ibunya Hingga suatu saat Ketika ibunya Membereskan kamar Misal Untuk dijadikan gudang Karena sudah jarang dipakai Ibunya menemukan Sebuah keris kecil Yang dibalut dengan Kain kafan Dengan beberapa bercak tanah Tepat di atas Cendela kamar Ibunya ketakutan Dan tanpa Wasabasi Membuang keris itu Ke tong sampah Malam harinya Ibunya bercerita Kepada sang ayah Dan bisa ditebak Sang ayah malam murka Dan mencari keris itu Di tong sampah rumah Dia tuh nyari Di tong sampah Sampai dibalik Tong sampahnya Udah kayak kehilangan Uang ratusan juta lah Dia nemu kerisnya lagi Tapi malah dia simpen Di lemarinya Misal tak habis pikir Dengan ayahnya Yang semakin aneh Ia pun menebak-nebak Apakah keris itu Ada hubungannya Dengan mimpi Dan gangguan Yang sering ia alami Ibunya juga berpikiran sama Dengan misal Pada waktu itu Yang tambah Membingungkan lagi Kenapa Sang ayah selalu Menghindar Ketika ada sesuatu Yang menyangkut Keluarganya Bahkan Tidak ada Pembelaan sedikitpun Dari ayahnya Waktu terus berjalan Dengan sifat Dengan sifat ayahnya Yang semakin aneh Gengguan yang terjadi Juga semakin kuat Adiknya nomor dua Yang masih kecil Sering menangis Tiba-tiba Dan adiknya nomor satu Juga tak jarang Mendengar suara misterius Dari luar rumah Kebiasaan lembur Sang ayah Semakin brutal Yang awalnya Hanya satu minggu sekali Bertambah tiap bulan Bahkan sampai Tidak pulang ke rumah Satu bulan lamanya Apalagi Menyangkut pekerjaan ayahnya Yang semakin Tidak jelas Masa dia pernah Sebulan gak pulang mas Kan ibuku juga curiga Apa dia tuh Gak kerja Apa gimana Soalnya waktu itu Ayahku jarang ngobrol mas Tiba-tiba ada Tiba-tiba pergi Gitu aja tiap hari Ya aku nyoba bikin ibu mikir positif aja mas Dia kerja luar kota Atau mungkin Udah naik jabatan Apa gimana Makanya sibuk Soalnya Kita emang bener-bener Gak tau waktu itu Menurut penuturan misal Pada waktu itu Sempat terbesit pikiran curiga Dengan ibunya Karena tidak pernah tau Apa yang dilakukan sang ayah Selama ini Dia curiga Ibunya selama ini berpura-pura Tidak tau apa-apa Dan sebenarnya sangat tau Apa yang sebenarnya ayahnya lakukan Dan dia berpikir Apa yang selama ini diperlihatkan oleh ibunya Hanya pura-pura semata Untuk membuatku tenang Awalnya curiga sama ibu Ya logikanya harusnya tau gitu Apa yang dilakukan ayahku Yang dia bilang lembur Kecurigaan itu seketika datang di benak misal Misal bahkan sempat berpikir Ada sesuatu yang besar disembunyikan Oleh ibunya Kecurigaan Kecurigaan-kecurigaan itulah Yang terus terbayang di benaknya Misal bahkan secara tidak langsung Menanyakan hal itu Akan tetapi dibantam mentah-mentah Oleh ibunya Apalagi setelah Misal masuk SMA Ayah dan ibunya Berpisah Dengan Misal Dan dua adiknya Waktu itu Sang ayah bercerita Harus berpindah ke daerah utara Jogja Yang cukup jauh Karena ada pekerjaan Yang harus dilakukan disana Dengan terpaksa Ayah dan ibunya Meninggalkan Misal Dan dua adiknya Tak tanggung-tanggung Mereka berencana menetap disana Selama satu setengah tahun lamanya Kecurigaan Misal semakin menguat Ketika suasana keluarga Setelah ayah dan ibunya Pergi keluar kota Misal merasakan lebih nyaman Dan tentram Hidup bersama adik-adiknya Walaupun komunikasi dengan ayah dan ibunya Masih berjalan Apalagi mereka memilih berpindah ke rumah Eyang Karena takut Ketika ada gangguan Tidak ada yang menolong mereka Pas pindah ke rumah Eyang tuh mas Ya kayak biasa aja Aku udah gak mimpi lagi Adikku udah gak nangis lagi Adikku satunya juga Udah gak pernah dengar suara lagi Ditambah lagi Eyang kakungnya Yang pernah bercerita Semenjak sang ayahnya bekerja Dan bisa dibilang sukses Tidak pernah berkunjung lagi Ke rumah Sekedar menengok pun Tidak pernah sama sekali Memang setelah ayahnya bekerja Dari para kerumpulan itu Hanya Misal Ibu Dan dua adiknya saja Yang sering mengunjungi Eyangnya Sang ayah memang tidak pernah mau Ketika diajak berkunjung Ke rumah Eyangnya Sifat dan kehidupan sang Eyang Yang apa adanya Pasti ada apanya Saat Misal hidup bersama disana Misal sering diberikan petua Yang intinya selalu berhati-hati Di dalam kehidupannya sehari-hari Misal merasakan dia diistimewakan Dan paling dijaga Daripada kedua adiknya Aku tuh kemana-mana Pasti diantar Eyang Eyang tuh kayak gak mau jauh mas Dari aku Kadang kasihan kan SMA ku juga jauh Dari rumah Eyang Tapi Eyang tuh pasti ngotot Kemana pun harus sama dia Bahkan dia dilarang Untuk pergi malam hari Ketika ada temannya Yang ingin mengajaknya pergi malam hari Teman-temannya yang harus datang Ke rumah Eyangnya Apabila terpaksa keluar Kadang diantar oleh Eyangnya Ataupun orang kepercayaan Eyang Namanya anak SMA Pasti lama-kelamaan Jenduk Karena merasa tidak bebas Kesana kemari Misal sempat colong-colongan Dengan Eyangnya Dan akhirnya Misal mendapatkan sesuatu Yang tidak diinginkan sama sekali Oleh semua orang Di dunia ini Misal bersama teman-temannya Menggunakan sepeda motor Dan berniat untuk berlibur ke pantai Namun apa dikata Dan sudah menjadi gendaknya Misal mengalami kecelakaan hebat Dia menabrak bakter Dan kemudian Badannya terjatuh ke kiri Dan naas Salah satu bagian dari tubuhnya Terlindas ban mobil Yang melacu kencang Dari belakang Aku tuh gak tau kenapa mas Kayak tiba-tiba Itam aja pandanganku Seingatku Cuma aku lihat Bakterk ada di depan mataku Habis itu udah Gak inget apa-apa lagi Bangun-bangun udah di ruangan Dan udah kayak gini Menurut penuturan eyangnya Yang langsung datang ketika mendengar kabar Dari teman-teman misal Eyangnya sempat pesimis Misal bisa selamat Karena di beberapa bagian bedannya Patah Dan banyak darah yang keluar Pada saat itu Tak hanya itu Di bagian organ dalam juga Banyak terkena penturan Karena kecelakaan itu Yang paling parah Salah satu tubuhnya Tidak bisa aktif lagi Sampai sekarang Sebelum siuman Misal sempat koma Selama 12 hari Misal menuturkan sangat bersyukur Masih bisa hidup Sampai sekarang Bahkan waktu itu Dokter mengatakan kepada keluarganya Kemungkinan untuk selamat Sangatlah kecil Ibunya yang datang Air matanya pecah Melihat misal terkapar lemah Tak berdaya Dengan bantuan alat pernafasan Dan bantuan alat lainnya Yang tertancap di tubuhnya Eyang dan dua adiknya Mencoba menenangkan Saat ibu yang menangis Tiada henti Ibunya selalu menangis setiap hari Dan berharap sang anak Bisa kembali siuman Setiap hari Sang ibu selalu berada Di samping misal Bahkan tidak mau beranjak Dari tempatnya Karena tak ingin kehilangan Sosok misal Sang eyanglah Yang selalu menyemangati Sang ibu Agar percaya Misal bisa melewati semua ini Dan harus pasrah Pada gendak Tuhan Walaupun dalam benak Sang eyang Menanyakan kemanakah Sang ayah Karena tidak menunjukkan Batang hidunya Ketika semua sedang bersedih Dan berdoa Untuk keselamatan misal Penantian itu pun datang Ketika misal siuman Kebahagiaan Rasa haru Dan tidak percaya Bercampur aduk Mendengar misal sudah siuman Dari mimpi panjangnya Akan tetapi Misal sempat tidak percaya Karena salah satu bagian tubuhnya Tidak bisa ia lihat kembali Dia belum ikhlas Dengan apa yang terjadi Dengannya Namun keluarga yang ada Didekatnya Selalu menguatkan dirinya Dan selalu mengingatkan Agar bersyukur Dengan apa yang sudah diberikan Apalagi masih diberi kesempatan Untuk melihat Keindahan dunia ini Berjalannya waktu Misal berangsur kuli Walaupun harus melakukan Beberapa terapi Untuk menghilangkan trauma Dan rasa sakit Yang ada di tubuhnya Dari bekas operasi Yang dilakukan Ibunya yang selalu menemani Misal Berbanding terbalik Dengan sang ayah Yang belum pernah ia lihat Semenjak ia siuman Ada sedikit rasa kecewa Dan berulang kali Ia bertanya Kepada ibunya Pergi kemana sang ayah Namun ibu hanya diam Dan menitikan air mata Ketika Misal bertanya Keberadaan sang ayah Udah Yang penting Kamu sembuh dulu Begitulah ucapan Yang selalu ia dengar Dari ibunya Ketika bertanya Keberadaan sang ayah Ketika Misal Benar-benar sembuh Dan sudah bisa Beraktifitas Seperti biasanya Terhitung sudah Satu setengah tahun Lamanya Semenjak dia siuman Tidak melihat Sang ayah Ibunya yang sudah Meninggalkan sang ayah Juga tidak Mengetahui Keberadaan ayahnya Misal merasa Sudah tidak dianggap Sebagai anak Oleh ayahnya Dan begitu Sebaliknya Bahkan rasa benci Selalu ada Di dalam benaknya Ketika nama ayahnya Terdengar Di telinga manisnya Tetapi Sebagai seorang anak Dan di dalam hati kecilnya Masih ingin bertemu Dengan ayahnya Walaupun Aku tuh benci Tapi ya kau Sebegitunya Yang masa Dari aku sakit Sampai aku Belajar jalan Gak pernah Sekalipun lihat Telepon pun Gak sama sekali Begitu kalimat Yang keluar Dengan matanya Yang menahan Air mata Beriringan Dengan Misal Yang masih berharap Ayahnya untuk datang Misal merasakan Ada sesuatu Yang berbeda darinya Setelah kecelakaan itu Misal merasa Indra ke enamnya Seperti terbuka Dengan sendiri Secara perlahan Dari awal Yang hanya merasakan Bayangan Lama-kelamaan Bayangan itu Menjadi bentuk Dan berbagai macam Bentuk Yang menakutkan Awalnya takut mas Bingung juga Bisa lihat Tiba-tiba aja Dan itu Kayak tiap hari itu Nambah-nambah terus Dulu mah Cuma ngerasa ada Bayangan Tapi lama-lama Jadi kayak upgrade mas Kadang kaget Tapi udah terbiasa Sih sekarang Misal yang awalnya Sempat takut Dengan kemampuannya Mencoba untuk Mengontrolnya sendiri Dia ingin bercerita Dengan ibunya Namun takut Akan membuat Ibunya panik Hingga suatu hari Sang eyang Menemuinya Dan betapa Kagetnya Misal Mendengar perkataan Dari eyangnya Untung kamu masih hidup Le Maaf ya Mbak gak bisa bantu kamu Mbak juga gak kuat Buat ngelawan ayahmu Dengan nada bergetar Sambil memegang tangan Misal Dengan eratnya Misal benar-benar Tidak tahu Maksud dari perkataan eyangnya itu Misal bingung Melihat sang eyang yang kemudian Menangis Dan meminta maaf Atas segala sesuatu Yang terjadi Bahkan menunduk di hadapannya Dia yang tak tega Membangkitkan sang eyang Dan mencoba menenangkan Untuk menjelaskan maksud Dari perkataan tadi Beberapa menit setelahnya Sang eyang yang sudah mulai tenang Yang bercerita Bahwa kejadian yang dialami Misal Sebenarnya adalah perbuatan Dari ayahnya Secara tidak langsung Misal dijadikan tumbal Pesugian Oleh ayahnya sendiri Namun karena gendaknya Misal masih diberikan Kesempatan Untuk hidup Dan alasan itulah Sang ayah tidak berani Menemuinya Inilah maksud dari eyangnya Selalu menjaganya Dan mendapat perlakuan istimewa Daripada dua adiknya Sang eyang juga menjelaskan Efek dari kegagalan tumbal itu Membuatnya punya kemampuan lebih Bahkan sang eyang Juga menceritakan teman-teman ayahnya Yang membuat ayahnya salah arah Ketika ditanya teman yang mana Sang eyang menjawab Kerombolan orang Yang selalu memakai pakaian serba hitam Itulah Yang dimaksud eyangnya Sang eyang juga mengetahui Kebiasaan ayahnya Yang sering pergi dari malam Hingga subuh Uniknya Eyang juga mengetahui Kejadian dimana saat Sang ibu menemukan Sebilah keris Yang terbalut kain Di atas cendela kamar Misal yang mendengar semua itu Sangat sok Dan tidak percaya Dengan apa yang ia dengar Sok banget sih mas Tapi bingung Mau percaya atau enggak Waktu itu Yang aku gak habis pikir Eyang bisa tahu semuanya Padahal kita tuh Gak pernah cerita sama sekali Soal gangguan sama Kebiasaan ayahku Ya aku juga tahu sih Eyang emang bisa Tapi kok bisa sedetail itu Sang eyang hanya menitip pesan Kepada misal Agar segera mencari obat Ataupun orang yang mampu Melawan kekuatan ayahnya Dan memberikannya sebotol air putih Untuk digunakannya mandi Dan minum setiap pagi Disitu sang eyang bercerita Dia pernah melawan sosok Yang ada di balik ayahnya Yaitu sosok ular berkepala wanita Dengan tangan yang menggenggam Sebilah pedang panjang Berlumuran darah Iya Sosok ini yang sering masuk Dalam mimpi misal Ketika masih hidup bersama ayahnya Sebelum berpindah ke rumah eyang Menurut sang eyang Sosok ular ini Yang diutus untuk mengambil nyawanya Sebagai tumbal Dengan cara membuat misal celaka Tetapi percobaan yang dilakukan Selalu gagal Karena sang eyanglah Yang mencegah Dan melawan dari kejauhan Kesaksian misal sendiri Sang eyang memang mempunyai Kekuatan lebih Itu pun dia baru tahu Ketika hidup bersama eyangnya Eyangnya sering menyalakan dupa Di setiap sudut rumah Kadang juga menyendiri di kamar Saat malam-malam tertentu Bahkan misal sering disuruh mandi air Dari dalam bak besar Di belakang rumah Misal sempat menghubungkan Dengan apa yang dikatakan eyangnya Dia bertanya Kenapa dia masih bisa seperti ini Sedangkan sang eyang berkata Bahwa melawan sosok Yang akan mengambil raganya Dan yang dipertanyakan adalah Kenapa eyangnya Tidak pernah memberitahu Tentang semua ini Eyangnya menjelaskan alasan dia Tidak pernah memberitahu Karena takut Akan terjadi perpecahan Di antara keluarganya Dan eyangnya juga berkelak Misal pasti tidak percaya Dan akan membuatnya khawatir Apabila dia mengetahuinya Dari awal Dengan gamblang Sang eyang menjelaskan Di suatu hari Ketika belum lama Misal tinggal di rumah eyang Rumahnya pernah disatroni Oleh beberapa makhluk kiriman Dari ayahnya Eyangnya yang melawannya Tidak mampu Karena kekuatan yang besar Itulah maksud dari eyangnya Sangat menjaga dengan baik Seorang misal Karena sang eyang sudah tidak mampu Menjaganya secara gaib Akhirnya melakukan pencegahan Sesuai kemampuannya Sang eyang juga mewanti-wanti Dengan dua adiknya Takut menjadi korban selanjutnya Misal tidak langsung percaya Dengan perkataan eyangnya Bahkan tidak tahu Kenapa kesedihan tidak Menyelimuti hatinya Hanya bingung Tentang mana Yang benar Mana yang salah Bingung juga mas Aku harus cerita sama siapa lagi Masa ia sama adikku Ga mungkin juga Apalagi sama temen sekolahku Ga mungkin juga Yaudah Cuma ibu yang bisa Kuceritain Suatu malam ketika ibunya Selesai memasak Misal memberanikan diri Menceritakan apa yang ia dengar Kepada ibunya Misal bercerita Dengan hati-hati Karena takut akan Membuat ibunya sakit hati Di saat misal bercerita Soal hubungan pesukian Dengan para gerombolan Berpakaian hitam Ibunya meneteskan air mata Dan memeluk misal Dengan merat Pas aku cerita Soal pesukian itu Ibuku langsung memeluk Sambil menangis Nah Disitu aku mikir Kalau emang benar Ayahku kayak gitu Dan aku jadi tumbalnya Dah keliatan banget deh Pokoknya waktu itu Tangisan semakin pecah Namun misal mencoba Melepaskan pelukan ibunya Dan mencoba menghentikan tangisan ibunya Untuk menjelaskan semuanya Dengan sedikit paksaan Dan kemarahan misal Akhirnya sang ibu menceritakan Segalanya Yang ibunya tahu Benar saja Ibunya sudah mengetahui Apa yang sebenarnya dilakukan ayahnya Semua terbuka Semenjak berpindah ke utara Jogja Sang ibu pernah diajak oleh ayahnya Pergi ke sebuah hutan Tepatnya di bawah kaki gunung Pertama kali ibunya mengira Akan diajak ke rumah saudara Yang arahnya sama dengan arah malam itu Di tengah jalan Ayahnya malah bertemu dengan kerombolan temannya Yang sering memakai pakaian serba hitam Disitu ibunya bingung Sebenarnya dirinya akan dibawa kemana Sampailah di sebuah hutan Dan sang ibu diajak berjalan kaki Masuk ke dalam hutan Bersama para kerombolan itu Tibalah di sebuah gubuk yang tak jauh Dari situ Terdapat sebuah gua Dengan mata kepalanya sendiri Ibunya melihat ayah Dan para kerombolan itu Melakukan ritual memutari sebuah benda Yang berada di tengah-tengah mereka Ritual yang mereka lakukan Dengan membaca sesuatu Secara bersama-sama Ibunya menunggu sekitar satu jam Dan setelah selesai melakukan ritual Ayahnya membawa sebuah bungkusan Dan dibawanya pulang Di perjalanan pulang Sang ibu sempat bertanya Apa yang sebenarnya dilakukan di tengah hutan Dan apa isi dari bungkusan Yang dibawanya Bukannya dijawab Sang ayah malah marah Dengan apa yang ditanyakan kepadanya Dengan penuh amarah Sang ayah mengelak Yang dilakukannya hanyalah ritual Untuk keselamatan dia Dan keluarganya Dan ketika ibunya ingin mengambil bungkusan itu Tiba-tiba sang ayah langsung mengambil bungkusan itu Dari tangan ibunya Tak hilang akal Ibunya mencoba mengambil bungkusan itu Ketika ayahnya tertidur pulas Begitu kagetnya Di dalam bungkusan terdapat Sebuah bungkusan kain putih panjang Dan beberapa bunga di sekitarnya Ibunya yang terkejut Dengan refleks membuang bungkusan itu Dan segera pergi meninggalkan bungkusan Yang sempat tercacar di lantai Pagi harinya Sang ayah yang mengetahui bungkusan berserakan Langsung mencari ibunya Dan tak segan menampar Bahkan memukulnya Ibunya sempat meminta ampun Tetapi tidak digubris oleh sang ayah Ibunya sangat terpukul dengan kejadian itu Karena selama mereka menikah Tidak pernah sekalipun sang ayah Berbuat sampai segitunya Semara-maranya Mungkin hanya sekedar membanting Benda-benda di sekitarnya Sang ibu yang bisa dibilang kepu Selalu mencoba bertanya Kepada sang ayah Tentang bungkusan yang sangat dijaganya Tetapi pasti terjadi Perkelahian Di antara keduanya Hingga di suatu malam Sang ayah yang pergi bersama teman-temannya Dan kemungkinan menuju tempat ritual itu lagi Ibunya mencuri kesempatan Dengan mencoba mendatangkan ahli spiritual Untuk langsung mengecek rumahnya Dan menjawab Apa sebenarnya dibalik semua ini Ahli spiritual itu menjelaskan Bahwa apa yang ada di bungkusan kain Adalah sebuah alat Untuk ritual pesukian Dan alat inilah Sebagai penarik harta Tetapi hanya bisa dipakai Pemiliknya langsung Dia menjelaskan pula Akan ada satu korban Dari salah satu anggota keluarga Yaitu anak pertamanya Yang bernama Michelle Sang ibu hanya terdiam Dan terpukul Dengan apa yang didengarnya Sempat tak bisa berkata-kata apa-apa lagi Namun ibunya tak patah arang Dia mencari sudut pandang lain Dan berharap itu semua tidak benar Namun ketika dia bertemu Tiga orang yang berbeda Jawaban ketiga orang itu Sama persis Dengan orang yang pertama kali Ia datangkan ke rumah Bahkan salah satu dari mereka Mengatakan Tumbal tidak bisa dihentikan Karena sudah ada perjanjian Apalagi apa yang diinginkan ayahnya Sudah diberikan semuanya Intinya tinggal menunggu waktu saja Ibunya terus berusaha Untuk melindungi anaknya Bagaimanapun caranya Tak tanggung-tanggung Ia kembali mencari alih spiritual Di berbagai penjuru Tapi abadaya Kebanyakan dari mereka menyerah Ketika mencoba menawarkan Ataupun melawan kekuatan Yang ada di dalam diri ayahnya Kata ibu sih Kebanyakan udah nyerah dulu Pas ibu cerita detailnya Yang didatangin ibu Malah kebanyakan nyaranin ke orang lain Ada juga yang nyoba Tapi katanya Ada yang sampai muntah darah Ibunya sangat takut Sudah tidak bisa berbuat banyak Dan hanya bisa berdoa sepanjang waktu Sempat terbenam dalam pikiran ibunya Untuk memberitahu misal Dan eyangnya Namun ibunya takut Akan menganggap apa yang dikatakan Hanya omong kosong belaka Bahkan ibunya takut bertemu sang ayah Dan selalu mengurung diri di kamar Berani keluar hanya ketika Sang ayah pergi keluar rumah Di saat ibunya menguatkan mental Dan keberaniannya untuk membuka semuanya Namun sudah terlambat Ketika ibunya mendapat kabar misal Mengalami kecelakaan Mengalami kecelakaan dasyat Sang ibu yang mendengar kabar itu Bergegas meninggalkan ayahnya Yang di malam sebelum misal kecelakaan Di balik jendela kamar Ibunya melihat sang ayah pergi Dengan membawa bungkusan kain itu Misal sempat tak bisa berkata apa-apa Mendengar langsung kesaksian ibunya Air matanya pecah tanpa henti Bahkan membuatnya hampir tak sadarkan diri Habis denger itu Langsung mak dek mas Aku udah gak bisa ngomong Cuma bisa nangis doang Kan aku juga sempat curiga sama ibuku sebelumnya Dan gak bisa jelasin lagi Begitulah kalimat yang keluar dari misal Dan kembali mengusap air matanya Dan coba ditenangkan oleh kawanku kala itu Setelah misal mendengar cerita dari eyang dan ibunya Walaupun ada kesedihan Bagaimana sang ayah sangat tega Mengorbankan dirinya Hanya karena harta Namun misal masih bisa bersyukur Karena berkat kuasanya Masih memberi kesempatan untuk hidup Tetapi misal berkata seperti ada dendam Dan tidak pernah mengharapkan bertemu ayahnya lagi Dia juga masih takut tumbal ini Masih ada Dan yang selanjutnya menimpa kedua adiknya Kalau dendam sih ada mas Aku jelasinnya gak tau Itu dendam apa gimana Ya maaf ya mas Aku udah gak pengen ayahku hidup lagi Aku juga sempat mikir buat mau ngebunuh ayahku Tapi aku mikir lagi Nanti aku malah lebih jahat lagi Kalau sampai itu terjadi Cerita tentang ayah misal cepat tersebar Ketelinga seluruh kerabatnya Hingga terdengar kedua adiknya Misal mengira Akan dikucilkan ketika mendengar sang ayah Melakukan seperti itu Namun sebaliknya Seluruh kerabatnya mendukung misal Dan ingin membantunya Bahkan fakta-fakta yang selama ini tersimpan Terbuka dengan sendirinya Ternyata sebelum ayahnya melakukan itu Sempat mengajak adiknya Atau bisa dibilang om dari misal Untuk ikut bersamanya Namun omnya tidak mau Dan menganggap itu jalan yang salah Bahkan ia sempat memberi nasihat Agar tidak melakukan Dan ternyata dia tidak tahu Ayah misal menggeluti hal itu Sampai terjadi kejadian ini Seluruh kerabatnya membantu misal Untuk menemukan ahli yang benar-benar ahli Untuk menghilangkan kutukan itu Dan membantu ayahnya sadar Dan waktunya tiba Misal dan kerabatnya berhasil menemukan orang Yang bisa membantu Entah kebetulan atau bagaimana Orang ini dulunya juga sempat ikut Dalam lingkaran ayahnya Sebuah perkumpulan yang memang bertujuan Untuk mencari harta Dengan bantuan Goib Nama dari perkumpulan tidak kita sebutkan Demi kemuslahatan bersama Orang ini sempat terjerumus Namun mendapat berkah Yang membuatnya bisa keluar Dari lingkaran itu Namun kembali lagi Dia hanya bisa membantu sebisanya Dan tidak benar-benar menyembuhkan ayahnya Karena menurut dia Sukma dari ayahnya sudah tidak terkontrol Dan bisa saja sudah dikuasai Oleh makhluk lain Di suatu malam Orang ini mengadakan doa bersama Dan melakukan sebuah ritual Saat itu ia dibantu muridnya Yang berjumlah tujuh orang Dan Eyang Misal Juga ikut melakukan ritual tersebut Tujuan dari ritual ini Adalah menyadarkan ayahnya Dan mencegah agar makhluk ini Tidak bisa menguasai raga ayahnya Pas itu rame banget mas Aku lupa tempatnya dimana Tapi aku keluarga Sama saudara-saudaraku Dibantu si bapak doa bersama mas Rame banget kok waktu itu Aku pun bertanya kepada Misal Dimana posisi ayahnya Ketika mereka melakukan doa bersama Misal menjawab Ketika mereka melakukan doa bersama Ayahnya masih ada di rumah rantaunya Dan memang belum pulang pada saat itu Ritual itu rutin dilakukan Hingga di suatu pagi terdengar kabar Bahwa ayahnya datang menemui salah seorang kerabatnya Ayahnya datang dengan penuh emosi Dan bertanya dimana keberadaan keluarganya saat itu Seluruh kerabatnya ia satronik Bahkan rumah Eyang juga menjadi sasaran ayahnya Tetapi Misal dan keluarganya Sudah bersiap Apabila hal ini terjadi Mereka memilih mengontrak rumah Yang dimana ayahnya tidak tahu keberadaan secara pasti Ayahnya yang juga sangat gigi Mencari keberadaan istri dan anaknya Menemukan rumah kontrakan Yang pada saat itu Hanya ada ibu Dan dua adiknya Ibu yang melihat sosok sang ayah Langsung menutup pintu Dan mengunci dengan rapat Agar ayahnya tidak bisa masuk ke dalam Sempat terjadi perdebatan Bahkan teriakan ayahnya Terdengar tetangga rumah Kerabatnya yang tak lain adalah Umi Sel Mendapat telpon berdering Dari sang ibu Dan mengatakan ayahnya sedang berada di rumah Dan juga membawa sesuatu di tangannya Omnya bergegas menaiki motor Menuju rumah kontrakan Dan melihat ayah Misal Yang menggedor-gedor pintu Dengan membawa sebelah bambu runcing panjang Di tangannya Kata omku pas dia datang Udah bawa bambu mas Akhirnya omku juga ambil balok kayu Gak pikir panjang langsung kelahi disitu Tapi gak lama sih mas Soalnya tetangga ada yang misain juga Menurut Misal Omnya sudah di puncak emosi Bahkan tidak bisa terkontrol lagi saat itu Setelah dilerei Ayahnya langsung pergi Entah kemana Dan sempat mengucapkan sebuah kalimat Awas sesu Mati Kabe Semua keluarganya berkoordinasi Dan sempat meminta petunjuk Si ahli spiritual Agar cepat menyelesaikan semuanya Akhirnya diputusan Untuk adanya perang gaib Di antara perguruan ahli spiritual Dengan mahluk yang ada Di balik ayahnya Dan perang itu disaksikan oleh Seluruh keluarga Dan kerabat Misal Itu aku lihat sendiri mas Aku lihat sosok ular yang selama ini Di mimpiku Mengelilingi tempat kita Aku juga lihat kayak beberapa mahluk Badan manusia Tapi kepala hewan Dan itu besar-besar mas Pokoknya rame banget Ibuku aja sampe muta Kena energinya Eyangnya yang sudah mengetahui Akan kemampuan Misal Memberikan sebuah benda Yang berguna untuk keselamatan dirinya Apalagi mahluk yang akan dilawan dulunya Mengincar Misal Untuk dijadikan tumbal Misal bercerita Suasana yang dirasakan saat itu Sangatlah panas Bahkan membuat telinga dan tengkuknya Berat Seperti tertekan sesuatu Sempat terdengar beberapa kali Lemparan benda di atas rumah Beberapa kali cendela berketar Dan pantulan cahaya merah Dari arah luar Beberapa kali Bapaknya sempat kelempar mas Pas narik sesuatu dari luar Habis itu anak buahnya juga kelempar Tapi pas Eyang ikut ke lingkaran Udah kayak biasa aja Dan udah pada diem Merem Sama posisi sila Ketika Misal melihat orang-orang Termasuk Eyangnya Yang sedang melawan itu Cukup tersentuh hatinya Misal merasa masih ada yang mau membantunya Walaupun dia bukan siapa-siapa Bahkan waktu itu Misal berpikir Imbalan apa yang pantas diberikan Kepada orang-orang Yang membantunya Mereka bertarung nyawa mas Aku bingung Kenapa kok mereka mau demi aku Begitulah yang terfikir di benaknya Waktu itu Perang gaib itu berlangsung beberapa jam Dan berakhir ketika Eyangnya tersungkur Sambil meremas bagian perutnya Seketika semua membuka mata Dan membawa Eyangnya Di sebuah tikar terbisa Dengan yang lain Aku kaget mas Lihat Eyang Pas aku deketin Eyang cuma bilang Alhamdulillah Semoga ada efeknya ya lih Tapi aku masih lihat Yang lain semedi Bingung sebenarnya Udah selesai belum Tak lama berselat Salah satu ketua Dari perang gaib itu Membuka mata Dan langsung menghisap rokok Sembari meminum Segelas kopi hitam Yang ada di hadapannya Suasana hening Dan tidak ada satu kata pun keluar Dari mulutnya Michelle dan yang lain Saling menatap kebingungan Dan tidak ada yang berani bertanya Tiba-tiba dia memanjatkan doa Ke sebuah botol berisi air putih Dan memberikan kepada Michelle Ini buat kamu Ibumu Sama dua adikmu ya Itu buat mandi pagi sama sore Untuk dua bulan ya Michelle bertanya Apa kegunaan air Dan bagaimana hasil dari perang itu Dijelaskan bahwa air itu berguna Untuk pagar keluarganya Agar sang ayah takut Melihat mereka Terutama Michelle Dan bisa menjadi benteng gaib Dari ayahnya Apabila masih ingin melakukannya Dan hasil perangnya Bisa dikatakan Berhasil bisa tidak Dijelaskan bahwa makhluk yang bersekutu dengan ayahnya Sangat banyak Karena ayahnya memiliki beberapa ilmu ajian Beberapa makhluk yang ada sudah dilawan Dan tidak akan kembali Namun ada satu makhluk Yang sekarang 90% Menguasai ayahnya Dan tinggal menunggu waktu menuju 100% Makhluk itu adalah ular Yang dulunya Masuk ke dalam membi Michelle Michelle bertanya Kenapa ular itu Bisa menguasai ayahnya Usut punya usut Ular itu menaki janji tumbal Yang dijanjikan ayahnya Tumbal itu adalah Michelle Yang kebetulan ketika sang ayah memulai semua itu Michelle adalah anak satu-satunya Namun Michelle gagal menjadi tumbal Karena dia bisa selamat Dari kecelakaan dasyat itu Maka dari itu Sang ayah harus mencari korban lain Agar dia tidak mengorbankan dirinya sendiri Otomatis tinggal dua adiknya Sebelum makhluk itu 100% menguasainya Aku langsung lihat dua adikku mas Soalnya mereka juga dengar Apa yang dibilang bapaknya Tapi adikku yang nomor satu malah bilang Kalau dia sudah siap melawan Kalau memang bapaknya mau incar dia Saran dari ketua perang Mengharuskan Michelle Ibu Dan kedua adiknya Untuk berpindah tempat Yang jauh dari jangkauan sang ayah Namun karena Michelle dan kedua adiknya Yang masih bersekolah Diputuskan mereka tinggal di rumah saudara Yang pada saat itu Baru saja membuat rumah Mereka tinggal di situ Dengan pertimbangan sang ayah Benar tidak mengetahui tempat itu Ternyata itu salah Berjalannya waktu setelah Michelle dan keluarga kecilnya hidup Tanpa seorang ayah Michelle yang pada saat itu sedang berkuliah Mendapat kabar bahwa sang ayah Kembali Dan menempati rumahnya terdahulu Sang ayah ternyata sudah beberapa bulan tinggal di sana Namun menurut penuturan warga Sang ayah jarang keluar rumah Kata warga Sang ayah sudah pergi lagi Karena rumah yang sudah tidak terawat Bukan rasa takut yang muncul Namun di dalam benak Michelle Ingin bertemu Dan ingin langsung menatap sang ayah Aku gak kuat mas Tapi pengen aja lihat ayah Walaupun itu gak tahu Yang terakhir atau bukan Tapi sempat dilarang sama ayah Sama ibu juga Terjadi perdebatan Hingga dibutuskan salah satu kerabatnya Yang menemui sang ayah seorang diri Sesampainya di sana Bukannya keributan yang ada Namun malah kerabatnya terheran-heran Ketika melihat rumah yang sangat tidak terurus Banyak sampah bercacaran Dan banyak sarang laba-laba Yang menempel di dinding rumah Sempat mengentuk rumah Namun tidak ada jawaban sama sekali Setelah mencoba berkeliling rumah Betapa kagetnya Melihat sang ayah yang sedang duduk Di sebuah meja Di ruang tamu Dengan tatapan kosong Kerabatnya sampai memanggil terus-menerus Namun sang ayah tidak pernah menggubris Karena khawatir Sang kerabat menelpon Michelle Dan yang lain Untuk datang menemui sang ayah Mereka berbondong-bondong datang Dan sudah bersiap Dengan apa yang akan terjadi nanti Kita sudah siap mas Umku aja sudah bawa golok Siapa tahu ayah tiba-tiba Ngamuk kayak dulu Setibanya di sana Michelle masih dilarang oleh keluarganya Untuk mendekat Dan yang mendekat pertama kali adalah Ehang, ibu Dan kedua adiknya Ibunya yang memanggil nama sang ayah Tidak digubris sama sekali Ingin memaksa masuk Namun seluruh pintu Terkunci rapat Michelle yang melihat dari kejauhan Teringat ehangnya Masih membawa kunci Karena dulu ehang yang selalu mengurus rumah Ketika Michelle tinggal di rumah ehangnya Sang ehang yang teringat perkataan Michelle Mencoba mencari kunci Yang selalu ia tinggalkan Di ventilasi rumah Terbukalah pintu rumah Dan betapa kagetnya Sang ibu melihat ayahnya yang berpakaian lusuh Tak terawat Dengan badan yang tak segagah dulu Selangkah demi langkah ibunya mencoba mendekat Dan memegang pundak ayahnya Ibunya mencoba terus memanggil-manggil Nama ayahnya Namun sang ayah Tak bergeming sama sekali Ayah cuma diem aja mas Tapi aku lihat dari jauh Ular itu ngelilit rumah Ayang juga bilang Kayaknya kalau itu udah bukan ayah Michelle mencoba berpikir Dan membenarkan Perkataan ketua perang dahulu Bahwa ayahnya benar-benar dikuasai Oleh makhluk gaib Yang bersekutu dengannya Ibunya seketika duduk terdiam Sambil menatap keadaan sang ayah Tak lama tangisan itu pecah Seketika Kedua adiknya mencoba memeluk Dan menenangkan ibunya Michelle yang sudah tak tahan Mencoba mendekat Dan beberapa langkah sebelum ia melihat sang ayah Tiba-tiba ayahnya bergeming Dari posisinya Dia lihat aku kayak lihat setan mas Dia juga ngusir aku Kayak takut lah Ayahku juga nangis Pas aku mau deketin Sang ayah yang segera menahan Michelle Karena takut Ada reaksi lain Ketika Michelle benar Ada di dekat sang ayah Michelle menolak Dan ingin mencoba Berbicara dengan ayahnya Kenapa sih ya Kok kayak gini Ayah kok tega sama Michelle Begitulah perkataan Michelle Ketika ia benar-benar berhadapan Dengan ayahnya Yang masih dan bergetar Penuh ketakutan Menatap Michelle Udah gak bisa sedih lagi mas Nangis juga udah gak bisa Di jalan aja aku sempat pengen ngebunuh ayah Tapi pas aku lihat ibu nangis Kayak gitu niatanku hilang mas Setelah pertumbuhan itu Ibunya menginginkan Sang ayah untuk dibawa pulang Karena berhubung keadaan sekarang Yang memprihatinkan Keputusan sang ibu ditolak mentah-mentah Oleh Michelle Karena di dalam hatinya Masih ada kebencian Yang tertanam Terjadi tarik ulur Di antara keluarganya Namun kerabat dan eyangnya Juga tidak setuju Apabila sang ayah dibawa pulang Karena ditakutkan Akan terjadi hal yang tidak diinginkan Apalagi bisa dikatakan Di dalam tubuhnya Bukanlah sosok sang ayah sebenarnya Kemudian eyangnya menelpon Ketua perang gaib Yang sempat melawan Makhluk yang bersekutu Dengan sang ayah Meminta solusi bagaimana Baiknya Dan semua bisa aman Diberilah saran Bahwa sang ayah Dibawa ke rumah ketua perang Untuk dilakukan terapi Menghilangkan sosok ular itu Walaupun kemungkinannya Sangatlah kecil Saran itu disetujui oleh semua keluarga Bermasuk sang ibu Dijemputlah sang ayah oleh ketua perang Dengan para muridnya Berjumpa 8 orang Ketika melakukan penjemputan Mereka mencoba menyisi rumah Dan ditemukan beberapa uang Di dalam bongkusan putih Yang dulu sempat dipertanyakan Oleh sang ibu Ditemukan juga beberapa karis Dupa Dan berbagai macam alat Dan paling mengagetkan Ditemukan secari kertas Dan tertera nama misal lengkap Dengan tanggal lahirnya Sempat ada perlawanan dari sang ayah Bahkan sempat memukul salah satu orang Hingga tersungguh Namun karena kalah jumlah Sang ayah tidak bisa berkutip Bahkan kaki dan tangannya Diikat dengan tambang Agar tidak bisa melawan lagi Kalau sekarang katanya ayah masih diterapi mas Tapi dibuatin ruangan sendiri Cuma ibu yang sering nengokin ayah Ya walaupun bapak-bapak itu Sering bilang Kalau sebenarnya udah gak bisa Dan cuma nunggu aku Tapi aku tahu Alasan ibu masih mau kesana Setelah sang ayah dikarantina Memang di saat tertentu Terutama di malam dimana Ia melakukan lembur Ia sering mengamuk Dan kadang menyiksa dirinya sendiri Misal sendiri sudah tidak mau berurusan Dengan ayahnya Dan lebih memilih menjalani kehidupannya Walaupun tubuhnya Tidak sempurna seperti dahulu Misal masih tak percaya Dengan apa yang terjadi pada dirinya Misal yang dulunya periang Kini lebih banyak diam Dan mengurung diri Namun keluarganya Terutama kedua adiknya Yang selalu memberi motivasi Ketika ia sedang berada di titik terendah Rasa benci Dendam Bahkan rasa ingin membalas Masih misal rasakan Hingga saat ini Aku sempat pengen bunuh diri Untung aku sadar Kalau dulu aku tuh dikasih kesempatan hidup Dan itu jangan sampai aku sia-siain Karena itulah sekarang misal rutin berkunjung Ke eyangnya Untuk menyecukkan hati Dan pikirannya Dengan mengasah kemampuan gaib Yang ia dapat Setelah kecelakaan dasyat Begitu pula dengan adiknya nomor satu Yang ikut mengasah kemampuan Dengan alasan apabila terjadi lagi Dilain waktu dia bisa mengetahuinya Lebih awal Ketika aku dan misal Tiba di penghujung ngobrolan Aku sempat bertanya Bagaimana dengan kerombolan Pakaian serba hitam itu Misal menjawab Para kerombolan itu Pernah mendatangi rumah ketua perang Yang berpura-pura berkunjung Mencari obat Mungkin ingin membawa sang ayah Namun sebelum itu terjadi Para kerombolan itu diusir Bahkan sempat akan terjadi perkelahian Sempat ada juga serangan gaib Yang menyerang eyang Dan itu disinyalir sumbernya Dari para kerombolan itu Namun bisa dilawan eyangnya Sampai sekarang serangan-serangan itu Masih terjadi Walaupun intensitasnya Tidak seperti dahulu Begitulah cerita dari misal Wanita teguh yang bisa menghadapi Dan kuat dengan apa yang ia alami Ketika tim kami mengulik cerita dari misal Beberapa dari kami sempat menangis Karena terheran-heran Dan tak percaya Dengan apa yang kami dengar Tak hanya misal Kami juga menemui semua Yang menjadi saksi pesukian sang ayah Dari ibu Eyang Dan para kerabat misal lainnya Dan ketika cerita ini Sudah menjadi bacaan layaknya umum Segala sesuatunya Sudah disetujui oleh orang-orang Yang terlibat di dalamnya Itulah akhir cerita dari Keluarga korban pesukian Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!